Halo semuanya, selamat datang di Tunai Cinsipanian Podcast, bersama aku Fadera Sina Tavia. Hari ini kita kedatangkan tamu spesial dari Pak Sukot Derajat. Jadi hari ini temanya adalah Strategi Bisnis dan Manajemen PT Sinar Sostro bersama Pak Sukot Derajat. Halo Pak, selamat datang di Tunai Cinsipanian Podcast. Terima kasih sebelumnya udah mau datang ke Tunai Cinsipanian Podcast dan membagi kisah-kisah inspiratif bersama teman-teman semua ya. Kasih banyak Pak. Nih, kita kenalan dulu kali Pak ya, untuk Pak Sukot Derajat. Silahkan perkenalan dirimu dulu Pak. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Suko, panggilnya Sukot Derajat. Saya adalah Human Capital Director di PT Sinar Sostro. Sehari-hari handle people, ngembangin people, menempatkan people pada posisi yang tepat untuk membangun winning team ya. Nah, ya kalau karir sebelumnya, saya ada di berbagai macam jenis perusahaan ya. Ada di, sebelumnya ada di logistik pernah, di komoditas pernah, di properti pernah, dan di awal karir di banking. Berarti udah semuanya Pak ya? Sudah mencoba semua macam jenis pekerjaan ya Pak ya? Oke, kalau gitu ke pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Jadi Pak, Sukot Derajat ini kan udah lama banget ya bekerja di bidang manajemen. Ada nggak sih Pak hal unik selama Bapak bekerja di bidang manajemen ini? Ya, sebenarnya saat peran saya sekarang ini yang paling berkesan ya. Karena saya di perusahaan yang punya brand yang legend, usianya juga akan ber tahun lagi 50. Iya, bener. Dan harus tetap staying yang gitu ya. Staying yang, staying relevant. Harus sama. Harus punya kemampuan yang sama, apa, flexibilitas yang baik untuk menyiap itu. Karena kalau nggak, akan menjadi masalah ya buat brand-nya ya. Benar, benar. Itu orang-orang ini juga harus siap, organisasi siap. Nah tugasnya di sana sih, dan itu menantang sih. Menantang banget ya. Memang sebenarnya kalau manajer, manajer orang itu emang menantang Pak ya? Iya, karena setiap orang itu kan pasti punya karakter ya. Karakter, punya visi masing-masing. Benar, benar banget. Itu sih, susah banget Pak ya. Iya, benar banget. Oke Pak, jadi kan Bapak ini udah bekerja di seluruh bidang ya. Jenis perusahaan. Iya, semua jenis perusahaan udah Bapak jalanin gitu kan. Selama Bapak bekerja di seluruh bidang, kenapa akhirnya Bapak ini memutuskan untuk bekerja di PT Sinar Sosro? Ya, PT Sinar Sosro ini satu saya lihat dari owner-nya ya. Owner-nya ini punya filosofi yang baik. Niat baik, hasil baik. Nah, itu yang mulia sekali, seterhana dan mulia. Jadi karena visi-misinya sama Pak ya? Ya, itu hal yang baik sih ya. Benar. Saya juga belajar kenapa kok hal simple itu yang diangkat ternyata memang produk yang kita konsumsi, yang kita jual ke masyarakat juga produk yang baik. Artinya ya produknya produk yang beneran teh asli. Benar. Karena kita bertanggung jawab ya. Iya benar. Atas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kita nggak pernah itu menggunakan perasa atau apa istilahnya ya, buatan-buatan lain untuk minuman ini. Jadi kita benar-benar asli, alami, teh asli, gula asli, ya air. Dan kita pasteurisasi, Pak. Oleh karena itu, saya melihat ini produk yang baik. Filosofinya juga filosofi niat baik. So, perusahaan yang oke sebenarnya untuk. Lokal pula, legend, baru pelopor, minuman teh yang siap minum. Benar banget. Jadi saya pikir, saya punya kesempatan untuk membantunya, saya pikir hal yang baik. Dan CEO-nya juga luar biasa. Kebetulan namanya sama. Sama iya, Pak. Pasukawati Soto Joyo. Iya, benar-benar. Dan orang yang, ya benar-benar, humble ya. Benar banget. Pokoknya kalau teh, itu memang teh sinar solstro ya. Jadi PT Sinar Solstro ya. Kalau teh asli, harus dari PT Sinar Solstro, Pak. Benar banget. Kalau kakaknya adalah Gunung Selamet ya. Jadi sebelum sinar solstro ini ada, Gunung Selamet itu dari tahun 40. Nah, itu memang perusahaan teh. Jadi ini salah satu produknya. Ini perusahaan teh, Pak. Perusahaan teh, Pak, ya. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi teh botol solstro. Oh, dari sini cikal bakalnya, Pak, ya. Rasa, nanti apa, tehnya dari sini. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan mau nyobain teh dari PT Sinar Solstro yang asli, original, berduan cobain yang ini aja ya. Terus bisa dicobain ke varian-varian yang lainnya tentunya. Benar banget. Nih, Bapak kan sudah lama ya, berarti udah di PT Sinar Solstro ini. Hal unik apa sih, Pak, yang cuma dimiliki oleh PT Sinar Solstro? Ya, filosofi tadi. Yang saya nggak pernah nemuin perusahaan yang punya filosofinya, niat baik. Karena niat baiknya, Pak, ya? Iya, simple. Simple. Orang melihat, ah, niat baik, mas, simple. Tapi sebenarnya buat saya nggak simple. Benar, benar. Lihat baik itu benar-benar dalam segala tindak langsung kita, ya berangkatnya ada niat baik. Benar banget. Karena biasanya simple is the best kalau katanya orang-orang benar. Ya, betul. Terlalu rumit malah ngasihnya. Malah kadang, iya, benar-benar, benar banget. Bapak, tapi di sini enak ya tempatnya ya? Kalau misalkan teman-teman semuanya pengen bawa teman-teman, keluarganya hangout, mungkin bisa ke Wilson Reseline Cafe ya. Iya, iya kan. Enak banget ya, Pak, ya? Nah, kita mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi nih, Pak. Iya kan? Bagaimana sih, Pak, PT Sina Sostro ini selalu berada di urutan nomor 1 untuk brand teh di Indonesia? Memang teh botol sosok itu dikenal udah lama dari tahun 74 dan rasa serta kualitas dari tahun 74 sampai sekarang tetap stabil. Tetap stabil, Pak, ya? Tidak pernah berubah sedikit. Benar-benar, Pak. Walaupun zaman udah boleh berubah, orang udah mulai suka bawa-bawa mungkin. Jaman-jaman. Iya, benar-benar. Cisi-cisih. Benar-benar. Tapi kita tetap konsisten. Konsisten, ya, Pak. Karena memang produk kita, ya, alami ya. Sebelajarnya harus tetap stabil seperti itu. Dan itu disukain orang. Itulah yang apa-apa yang selainnya membawa kita bertahan. Kita jaga terus kualitasnya. Karena kalau kualitasnya dijaga, memang bisa ditinggal orang. Karena ada orang yang produk yang karena harga mungkin karena apa, terus dia jadi berubah. Jadi berubah rasa, berubah konsep. Nah, itu yang membuat dia kepertahan. Berarti dari PT Sinar Sostro ini tetap mempertahankan originalitasnya, Pak, ya? Makanya sampai bisa menjadi posisi pertama. Jadi kalau misalkan saya nanya, apa yang membuat PT Sinar Sostro itu bertahan sejauh ini? Itu jawabannya juga karena originalitasnya. Waduh, keren banget, ya. Jadi memang kalau misalkan teh, jangan yang asal-asal, ya. Harus PT Sinar Sostro, memang, ya. Teh dari PT Sinar Sostro, Pak. Iya, benar-benar. Nah, tapi kan Bapak ini juga bekerja di bidang manajemen ini udah lama juga, Pak, ya? Iya. Bagaimana sih, Pak, cara Bapak untuk memanage orang-orang yang ada di PT Sinar Sostro ini, Pak? Iya. Cara manage orang sebenarnya satu, saya selalu berangkat dari blueprint perusahaannya mau kayak apa. Jadi lima tahun ke depan, bisnisnya mau kemana. Setelah bisnis blueprint-nya dapat, itu akan saya gambarkan menjadi people blueprint-nya seperti apa. Jadi, people blueprint-nya maksudnya adalah people yang ada sekarang lagi, posisinya ada di mana aja, kadalisasinya seperti apa, ada yang posisi kosong yang harus diisi dari mana, ada yang ada di promosi dari bawah, atau kita mesti hire dari luar. Nah, itu harus dipercanakan dengan benar. Nah, setelah itu semua benar, baru kita cari orangnya. Nah, cari orang ini buat saya cuma tiga hal. Satu, yang paling utama adalah attitude. Attitude, Pak. Attitude yang benar. Attitude yang benar itu kayak apa sih? Kalau di kita itu set attitude-nya, kan filosofi tadi niat baik-hasil baik, ya? Benar. Nah, itu diturunkan menjadi ACC, etos kerja ACC. Jadi kalau perusahaan itu dibilangnya values. Kalau kita lebih suka sebutnya etos. Etos itu udah di dalam. Etos, kalau teman-teman lihat, cari di Google etos itu definisi apa, udah di dalam kita. Udah di dalam diri, Pak? Iya, udah menjadi perilaku kita. Nah, etos itu, kita ada yang namanya ACC. ACC itu singkatan. Contability, credibility, dan care. Jadi tiga hal ini yang harus dipunyain insan sosro. Nggak bisa cuma, oh, saya accountability aja. Saya kuatnya care peluang. Nggak boleh, nggak bisa. Harus tiga-tiganya itu seimbang. Nah, apa aja sih detailnya, masing-masing kan kalau ngomong accountability semua orang, persepsinya beda-beda. Beda, benar. Nah, kalau di kita accountability itu kita bagi tiga. Satu, work the talk. Jadi work the talk artinya, ya orang itu konsisten aja, integrity aja. Jangan ngomong A, berlaku B. Jadi work the talk. Kedua, don't blame others. Fokus pada masalah. Jangan nyalain orang. Jadi kalau ada masalah, jangan ke orangnya ini. Disalahin. Dan dulu problemnya apa? Benar. Nah, yang ketiga adalah speak with data. By data. By data. Jadi jangan opini. Harus jelas, Pak. Harus ada datanya. Harus ada datanya. Datanya akurat. Ya, betul. Kalau ini nggak jalan, kenapa? 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 Angkanya berapa? Nah, itu harus ada. Nah, credibility itu ada tiga juga. Pertama adalah champion spirit. Harus punya semangat. Punya semangat yang menang. Nah, contoh kita bisa belajar. Contoh yang paling tergini adalah Jerman lawan Jepang. Itu Jepang dasyat. Iya, benar. Dari sisi kualitas. Tingginya kalah. Dari cara mainnya juga beda, tapi semangat Jepang. Semangat benar. Benar, luar biasa banget sih. Dan itulah yang bikin dia menang. Iya. Karena itu semangat. Semangat ya, Pak. Kalau kita nggak punya semangat, punya segalanya juga akan kalah. Nah, berikutnya adalah Disiplin, Esekusi. Disiplin. Jadi, kalau nggak disiplin, punya semangat, punya disiplin, nggak ada guna. Jadi, Esekusi harus disiplin. Seperti air, bikin lubang, ke batu. Dengan detesan yang sama, ritmo yang sama, itu masih bolong. Tapi kalau nggak disiplin, ritmanya beda-beda, ya nggak jadi. Iya, benar juga sih. Jadi, disiplin, Esekusi, terus ada continuous improvement dan inovasi. Inovasi, ya Pak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga reputasi. Reputasi. Kita ini perusahaan minuman, kalau kita punya, ya simple lah, kebersihannya problem gitu ya. Wah, itu sih jelek banget. Iya. Jadi, kita harus nampaknya kebersihan. Kita bahkan dilarang merokok sih. Di lingkungan kantor kita nggak ada orang merokok. Jadi, kalau kita rekrut orang terus merokok ya, saya ingetin. Jangan merokok di dalam kantor, Pak. Kayaknya nggak bisa merokok deh. Karena gini, teh itu nyerap bau ya. Oh, iya. Benar-benar. Kalau bau cuy itu bau rokok, itu keserap. Wah, itu jadi mempengaruhi kualitas. Nah, itu kita jaga sekali. Yaitu salah satu penjaga reputasi. Benar-benar. Terus, terakhir care. Kalau care itu satu, empowerment. Empowerment itu kita percaya brand sosial ini dibangun oleh orang-orang yang punya, yang orang yang di-empower. Kalau orang yang di-empower, perusahaan adalah sukses. Jadi, perusahaan sukses itu karena orangnya sukses dulu. Jadi itu empowerment. Kedua, selalu mencetak pemimpin masa depan. Karena kita percaya generasi, Pak. Masa depan, apalagi anak muda ini pasti membawa sebuah terobosan yang luar biasa. Benar-benar, setuju. Kita saya percaya sekali. Makanya saya juga datang hari ini. Oke, yang terakhir adalah care with truthful egg. Peduli dengan tindakan nyata. Contoh, kayak kemarin ini Gempa Cianjur, buat cepat. Hari ini kembang, besok kita udah kirim bantuan. Kita drop, minuman, produk kita, lima maupun tepoto sosok, terus juga sister company kita, Magdi, juga turun minuman, terus juga Gunung Selamat. Di kembang pengungsi, baik dari Cianjurnya maupun dari Tunggornya. Jadi dua-dua daerah ini kita bantu. Bantu. Seperti itu. Jadi gak teori lah ya. Gak cuman wacana. Tapi langsung aja. Begitu. Nah itulah tiga ACC karakter yang harus dipunyain seorang yang terjadi kita. Nah, kalau karakternya bener, kedua apa yang harus dipunyain? Semangat. Terus punya semangat. Benar. Makanya kalau di kita, perusahaan itu selalu selamat pagi. Semangat selamat pagi ya? Walaupun malam, selamat pagi ya. Oh, makanya tadi di awal Bapak bilangnya selamat pagi ya, Pak. Kebiasaan. Kebiasaan, Pak. Jadi kalau ketemu orang juga orang bingung. Kok pagi ya? Ketemu orang sore gitu kita tetap bilang selamat pagi. Selamat pagi. Terus saya ingat, saya kasih tahu memang di kita selalu selamat pagi. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Karena pagi itu kan selalu semangat. Semangat, benar-benar. Kebetulan saya orang pagi ya. Morning person, Pak ya. Oke, oke. Pas cocok ya, Pak. Nah, kita move ke para yang selanjutnya. Oh, apa lagi, Pak? Nah, setelah tadi atitudenya, semangatnya, baru kompetensi. Kompetensi. Jadi kalau orang bilang, oh, karena kompetensi yang bagus, pasti direkut. Tentu-tentu, Pak. Kalau orang kompetensi yang bagus, tapi tidak ada atitudenya. Atitudenya problem, duduk saja kaki naik ke meja. Waduh, itu kayaknya setiap. Iya, benar-benar. Agak ngeri juga ya, kalau kayak gitu, Pak. Atitudenya itu segalanya sih. Benar-benar. Ada yang bilang begini, kita itu diterima di perusahaan, karena mungkin IQ kita. Mungkin intelijensi kita. Tapi kita sukses di perusahaan karena atitudenya. Waduh. Karena kecerdasan emosi kita. Benar sih, Pak. Bukan karena IQ. Oke, oke. Jadi kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ini masih berhubungan dengan manajemen juga nih, Pak. Jadi kan, Pak, kita selama memanajemen orangnya itu, nggak selamanya orang-orangnya itu melakukan hal yang kita inginkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memanajemen orang-orang yang mungkin melanggar kode etik dari perusahaan PT Sina Sosro. Oke. Ada bobotnya masing-masing sih ya. Kalau bobotnya cuman istilahnya yang atau gulingan. Gulingan itu artinya apa? Dateng tepat waktu atau mungkin komitmen kerjanya nggak benar gitu ya. Itu tinggal kita tanya. Sebenarnya komitmennya ke perusahaan ini seperti apa sih? Terus, kita coach lah ya. Kita lakukan coach. Coach artinya begini loh. Biar dia yang cerita gitu. Kenapa sih? Kalau itu bisa terjadi. Kok kayak begini? Yang lain nggak? Kok Anda begini? Kita coach sebagai-sebagian dari keluarga kita. Dan dia akan cerita nih kendala-kendalanya apa dan selama macam. Kita juga akan minta dia juga. Ada nggak hal-hal yang kita bisa lakukan sebenarnya? Dan itu sebenarnya bisa. Ya akhirnya muncul sebuah kesimpulan. Dan ketika kesimpulan itu kita setujuin, ya kita sepakatin itu dijalankan. Itu yang ringan ya. Tapi kalau yang sudah dilakukan coach tapi tetap agak susah, memang ya kita mulai ada surat gitu. Sesuai dengan prosedur perusahaan gitu lah Pak ya. Nah cuman kalau yang pelanggaran kode etiknya itu agak berat, ya mohon maaf ya tadi merokok gitu ya. Itu sih agak berat kasih saksinya. Ya karena kan mempengaruhi kualitas produk ya Pak ya. Bener-bener. Nah kalau fraud ya mohon maaf. Kalau di kita sih emang ya keras. Kalau fraud itu mencuri. Oh itu. Oke oke. Oke deh kalau gitu. Boleh enggak Pak sebutin satu skill yang wajib dimiliki seseorang yang ingin memasuki PT Sinar Sosrok? Ya yang satu adalah sebenarnya skill ya. Mau ini aja sih mau dengar. Humble ya. Humble Pak ya. Ya saya tahu humble itu skill ya bukan ya. Pokoknya intinya mau mendengar ya Pak ya. Ya karena ini humble itu membuat kita ini mau belajar. Kalau orang kalau enggak humble itu kan tinggi hati ya. Benar. Tinggi hati itu agak susah belajar sih. Jadi setiap tinggi hati itu kan sobong ya. Nah itu yang membuat kita susah belajar terus enggak sukses gitu. Nah cuma memang enggak cukup humble aja tapi juga harus ada semangat. Benar. Nah ketika humble dan semangat ketemu. Kadang kita enggak ngerti pun kita bisa jadi sukses gitu. Misalnya kita sesuatu yang enggak ngerti nih. Kita karena kita hati itu kita baik, humble, mau denger. Nah kita enggak malu itu nanya. Kadang itu kita itu minta tolong aja itu kadang gengsi. Iya Pak. Ya minta tolong mau nanya. Nanya setengah mati susah. Makanya kadang ada. Kalau kamu perhatiin ada kompetensi tertentu itu. Malah orang yang dibilang kerjasama yang baik itu. Mau minta tolong. Itu dinilai bagus. Bagus Pak ya. Karena mau minta tolong. Karena kadang mau minta tolong aja. Ah enggak dah gitu. Sekarang takut dibilang bodoh. Takut gitu. Oh gitu aja enggak bisa gitu. Nah itu yang buat orang itu ada hambatan meminta tolong. Padahal kalau orang bisa minta tolong. Saya yakin dia pede minta tolong. Karena mungkin dia juga sering nolong orang itu. Makanya kita lebih sering lah lakukan hal yang baik. Kalau kita menanam bank emosi yang baik. Ya mungkin kalau saya pendebit teman. Pernah tahu saya pendebit. Ya kita nanam gitu. Kita invest bank emosi yang baik gitu. Ke orang lain. Ketika kita butuh mereka mau cepat. Sisi-sisi kok pembunuh ya sih. Saya kasih tau nih. Ini caranya gitu. Nah itulah yang bikin kita sukses. Kadang orang yang pintur. Yang luar biasa. IQ-nya luar biasa. Lulusan summa cum laude. Tapi gak bisa humble. Gak bisa masuk ke teman-teman. Kagak. Jadi humble. Mau belajar. Mau minta tolong. Semangat. Banyak ya sebenarnya ya Pak ya. Tapi semua berapa dari satu rangkaian Pak ya. Kalau gak bisa berdiri sendiri itu udah cabangnya gitu. Nah itu yang bikin kita itu semua sukses. Iya sih. Karena kadang gini Pak. Kalau misalkan biasanya ada orang yang gak pengen minta tolong itu karena gengsi biasanya Pak. Tapi mungkin berakhir jadinya mendem. Karena orang gengsi itu kan jadi bibit sombong. Iya sih. Gengsi atau gak enakan biasanya gitu Pak ya. Kalau dibilang bodoh. Apa sih emang gak ngerti. Jadinya mendem akhirnya kerjaannya jadinya pakai masukin hati gitu Pak ya. Nah kita bisa belajar ini dari presiden kita nih. Apa sih rahasia kesuksesan Pak Jokowi? Pintar-pintar orang. Dia minta tolong sama menteri-menteri. Iya benar sih Pak. Dan dia pilih orang yang benar gitu. Minta tolong ya bantu saya. Bantu saya. Bantu saya. Bantu saya ya. Dia gak perlu ngerti semua. Dia cuma minta tolong sama orang yang kepercanaan ya. Nah kenapa kita gak belajar tadi beliau. Dia kan humble banget. Benar-benar. Gakak ada tampilan yang sangat high profile. Sangat low profile. Nah itulah yang bikin dia sukses. Jadi harus humble ya teman-teman semua. Setontol itu kepala negara kita itu sosok paling humble. Benar-benar. Mencari sosok dari mana lagi. Masih jauh-jauh ya. Kalau dari sana kan udah meninggal. Kalau Pak Jokowi masih ada. Setontol. Iya benar banget. Pokoknya teman-teman harus humble ya. Kalau misalkan masuk ke PT Sinar Sostra harus humble. Terus harus semangat juga tentunya ya. Kita move ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Pak jadikan orang-orang itu memiliki karakter yang berbeda. Gimana sih Pak dari Bapak sendiri menyatukan orang-orang lama dan orang-orang baru yang ada di PT Sinar Sostra Pak? Jadi mohon maaf nih kalau mantan tim saya pada stress ya. Jadi kalau yang namanya Blackberry jaman masih Blackberry itu BBM itu aduh. Saya sih gak lihat jam itu. Set!! . . . . .